Hai guys, good morning, back again with me, Yenny, in my YouTube channel, Yenny Elizabeth. Hari ini, gue mau sharing cara setup kamera Panasonic Lumix untuk live streaming, video conference, atau webcam. Dimana dengan menggunakan kamera, hasil video yang kita dapat jauh lebih jernih daripada menggunakan kamera komputer, guys. Seperti ini hasilnya. Video ini dengan menggunakan kamera dari komputer, webcam, sedangkan video selanjutnya adalah dengan menggunakan kamera Panasonic Lumix G9. Oke, seperti yang kalian dengar, Panasonic baru saja merilis software terbarunya untuk Lumix Tethering for webcam, yang mana kalian bisa download software-nya secara gratis melalui website Panasonic. Berikut ini caranya, guys. Pada kolom pertama akan muncul Lumix Tether for streaming beta Panasonic. Kita klik. Selanjutnya, kita klik software download. Lalu pada halaman Lumix Tether for streaming, akan muncul kolom model kamera yang digunakan. Kita tinggal masukkan model kamera yang akan kita gunakan. Contohnya adalah Lumix G9. Lalu kita tulis nomor seri kamera kita. Setelah itu kita klik download. Oke, pertama-tama gue mau ngejelasin alat-alat apa saja yang diperlukan untuk setup kamera live streaming. Yang pertama, kita butuh komputer. Kalian bisa menggunakan Windows atau Mac. Yang kedua, kalian butuh kamera. Tentunya kamera yang sudah support ya, guys. Untuk kamera Lumix, kamera yang sudah support adalah tipe S1, S1R, S1H, GH5, GH5S, dan G9. Dan saat ini gue menggunakan Lumix tipe G9. Sedangkan yang ketiga, yang kita butuhkan yaitu kabel USB. Kabel USB berfungsi untuk menyambungkan kamera ke komputer kalian ya, guys. Saat ini gue menggunakan kabel USB merek Tether Plus. Oke, langsung aja gue jelasin step by step-nya ya, guys. Setelah kalian download dan install software Lumix Tether, kita bisa langsung mulai, guys. Pertama, kita colokkan kabel USB ke komputer dan disambungkan ke kamera kalian. Lalu, nyalakan kamera kalian dan pilih PC Tether. Setelah itu, kalian bisa langsung menggunakannya di aplikasi YouTube Streaming, Google Meet, Skype, atau Zoom. Saat ini gue akan contohin dengan menggunakan aplikasi Zoom ya, guys. Pertama-tama, kita buka aplikasi Zoom. Lalu, kita klik setting. Selanjutnya, kita pilih video. Lalu, pada kolom kamera, kita pilih Lumix Webcam Software. Dengan HD. Lalu, kita klik New Meeting. Maka, pada tampilan Zoom kita sudah menggunakan kamera Panasonic Lumix G9. Jadi, setelah kalian melihat video Zoom yang barusan, kalian sudah bisa membandingkan ya, guys. Jika kalian menggunakan kamera Panasonic, hasil video yang kalian dapat akan jauh lebih jernih dibanding kalian menggunakan kamera dari komputer. Oke, sekian video dari gue. Semoga bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe video ini ya, guys. Thank you.